Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Kali ini aku mau ngasih Tahu beberapa tips ke teman-teman Semuanya bahwa kita itu sebagai Seorang ibu rumah tangga bisa Langsarin duit dari mudala handphone lho So yang penasaran bisa simak video ini Sampai akhir Seperti biasa teman-teman Sebelum melanjutkan video aku Jangan lupa nyalakan tombol subscribe Dan tombol loncengnya sekarang juga ya Supaya nanti kalau ada Video-video terbaru aku Yang bisa selalu menginspirasi teman-teman di luar sana Kalian gak akan ketinggalan Tetapi akan mendapatkan notifikasi pertama kali Sebelumnya teman-teman Aku kasih tahu ya Ini tuh berdasarkan pengalamanku sendiri Dan aku pengen share ke teman-teman semuanya Apalagi khususnya sebagai seorang ibu rumah tangga Yang sekarang pengangguran di rumah saja Tapi punya handphone Tapi gak punya modal Tetap bisa menghasilkan uang teman-teman Terus gimana caranya mbak Umi Asih Makanya aku akan kasih beberapa contoh Dan tips dan caranya seperti apa Nanti bisa kalian praktekin ya teman-teman ya Jadi sekarang ini kan semuanya sebah handphone ya Mulai dari kita pesen makanan itu Lewat go food juga bisa Terus pesen baju-baju Jilbab tas juga lewat online juga bisa Kita tinggal duduk manis di rumah Dan kita sambil ngomong anak Sambil masak Sambil bersih-bersih Kita tetap bisa sambil bekerja Seperti itu loh teman-teman yang aku maksud ya Yaitu kita itu hanya memanfaatkan handphone Tapi bisa menjadi ladang uang kita untuk di rumah saja Makanya disini aku akan kasih beberapa contoh usaha atau pekerjaan yang hanya modal handphone dan tanpa modal uang teman-teman Kalian hanya cukup menyiapkan handphone terus kemudian paketan kuota pasti punya lah ya Karena kita itu kan hidup tanpa internet itu kan gimana gitu ya Makanya kalau teman-teman punya media sosial Entah itu tiktok, instagram, facebook dan lain sebagainya Itu dimanfaatin buat nyari cuan teman-teman Jadi kalau kita itu juga bantu-bantu suami Dapat-dapat penghasilan Entah itu Rp10.000, Rp20.000 Kan lumayan banget ya Buat kita itu tambah-tambah buat beli kuota Buat kita jajan si anak Kayak gitu Mungkin pertanyaan serupa Lo mbak Umya sih Apakah sekarang kerjanya di HP Nggak jualan di teras rumah Jadi jualan di teras rumah itu sebenarnya adalah jualannya ibu aku teman-teman Tapi aku selalu bantuin ibu aku ya Jadi sebenarnya pekerjaanku itu tuh di HP Cukup di HP Dan sambil aku jaga warung itu juga tetap bisa kerja di HP Seperti itu teman-teman Makanya meskipun aku itu jualan di teras rumah Entah itu bikin cilok Entah itu bikin sosis Atau entah bikin gorengan lainnya Itu tetap aku itu nyambinya tuh nyambi dengan HP teman-teman Jadi tetap bisa jualan di teras rumah Dan tetap bisa bekerja di HP Kayak gitu Kadang banyak banget teman-teman Orang-orang itu bertanya-tanya Mbak Umya sih Wong kerjanya aja loh di teras rumah Di warung teras rumah Emang untungnya seberapa sih Kok bisa beli ini Beli itu Kayak gitu Entah itu nanti aku beli tas Entah itu beli apa Kayak gitu Sebenarnya emang penghasilan itu bukan hanya dari warung aja teman-teman Suami aku juga bekerja Dan kemudian aku sendiri juga sekarang bikin konten kayak gini YouTube Itu juga jadi dapet uang ya teman-teman ya Terus kemudian di TikTok juga dan lainnya sebagainya Makanya aku akan kasih beberapa contoh pekerjaan Yang kita itu hanya modalnya itu handphone Tapi itu udah udah dapet penghasilan lumayan banget kayak gitu teman-teman Dan teman-teman khususnya buat para ibu rumah tangga harus simak video ini sampai akhir Jadi untuk pekerjaan atau mendapatkan usaha Kayak usaha pekerjaan seperti ini Yang model handphone itu Itu tuh awalnya aku pengangguran teman-teman Ya penganggurannya sambil nyambing jaga warung Kayak gitu kan Terus kita nganggur Paling nonton TV Kalau gak ada yang beli Paling kita juga nganggur Paling kita juga Apa cerita-cerita sana-sini Kayak tetangga Kumpul ke tetangga Kayak gitu Makanya sekarang ini alhamdulillah banget Aku juga bersyukur banget Sekarang ini pekerjaan udah nambah Tanpa harus keluar rumah Di rumah saja Tetap bisa kumpul keluarga Itu masya Allah banget Aku seneng banget Makanya akan aku kasih beberapa contoh ya Yang biasanya aku sudah lakukan Dan insya Allah teman-teman juga bisa lakukan Yang pertama Beberapa usaha yang bisa menghasilkan uang model handphone Itu adalah menjadi all shopper teman-teman Yaitu kalian bisa buka usaha online shop Yaitu jualan apa aja Yang pertama kalian harus cari supplier barang yang lebih murah Terus kemudian cari reseller sebanyak mungkin Terus kemudian kalian ikutin media sosial Yang sekarang lagi booming Entah itu tiktok, facebook kayak gitu Dan pastikan kalian juga cari supplier barang-barang itu Yang langsung tangan pertama yang harganya murah Kemudian kalian jual Entah itu di status whatsapp kalian Entah itu di media sosial facebook kalian Atau marketplace kayak gitu Dan kalian bisa ngambil keuntungan per produk itu 10 ribu sampai 15 ribu Atau 5 ribuan per produk Itu udah lumayan banget loh teman-teman Terus usaha yang kedua Yang kiranya bisa kita memanfaatkan dengan handphone Terus menjadi ladang uang Itu adalah kita menjadi seorang youtuber teman-teman Seperti aku sekarang Alhamdulillah ini aku udah gajian youtube itu udah 3 kali Alhamdulillah ya teman-teman ya Dan itu menurut aku wow banget Dengan konten-konten aku yang sederhana banget Sebisanya dan seadanya Itu alhamdulillah sudah bisa mengajukan monetisasi di youtube Pihak youtubenya langsung Jadi teman-teman Sebagai seorang kreator youtube itu Bukan tidaklah mudah ya Tetapi kalau kalian punya niat Tekad Kemudian insyaallah kalian tekuni Pasti semua itu akan berhasil teman-teman Jadi dulu aku itu Aku tekuni sebisanya Dulu aku bikin konten makan-makan Traveling Jalan-jalan Terus ziaro Kayak gitu teman-teman ya Mulai dari masak-masak Kayak gitu Mana video yang kiranya itu lagi boom Lagi banyak penontonnya Kemudian baru aku Apa Tekuni dengan satu tema Ternyata yang paling boom Video aku itu adalah Membahas tentang seputar jualan di teras rumah Itu paling banyak banget penontonnya Makanya sampai sekarang Di setiap video-video aku itu Kebanyakan membahas seputar jualan di teras rumah Menurut aku itu lumayan Apa Banyak banget viewsnya Terus kemudian sudah bisa menghasilkan uang juga Jadi untuk teman-teman Yang pengen banget nih Untuk memulai nge-youtube Mulai dari bikinnya nanti Bahan-bahannya Alat-alatnya apa yang diperlukan Cara ngeditnya apa Seperti apa Aplikasinya itu pakai aplikasi apa Nanti kalian langsung berkunjung ke channel youtube-nya Nih Kak Indonesia Adlina ya Jadi beliau ini Sudah bisa Apa itu kayak guru online Aku lah Waktu aku itu Sampai satu subscriber ya Belum bisa Apa Cari subscriber lebih banyak Sampai monetisasi Aku itu belajarnya di Kak Adlina ini Alhamdulillah sekarang sudah monetisasi Dan sudah menghasilkan uang Terus pekerjaan yang ketiga Yang sekiranya kita modalnya Hanya modal handphone Yaitu menjadi Influencernya Shopee Affiliate teman-teman Jadi untuk Shopee Affiliate ini Nanti untuk lebih lengkap dan detailnya Insya Allah akan aku bahas Jadi kita tinggal nge-share-nge-share Barang-barang di Shopee Dan kemudian kalian entah itu nanti Kalian kreasiin Nge-share-nya itu gimana Agar orang-orang itu tertarik Nge-klik Apa itu namanya Link yang dikasih ke Shopee itu ya teman-teman ya Itu nanti insya Allah Komisinya akan masuk ke rekening kalian Dengan begitu teman-teman itu hanya duduk manis Hanya ngandarin kuota dan hp Kalian nge-share-nge-share Barang-barang yang sudah star seller Mal dan star Kemudian kalian share-share di tiktok Di WA atau di facebook Dan banyak banget yang nge-klik Insya Allah nanti kalian komisinya juga lebih banyak Terus selanjutnya Pekerjaan yang modal handphone Tanpa modal uang sama sekali Yang keempat Yaitu kita menjadi tiktoker Atau menjadi konten kreator Di tiktok teman-teman Jadi alhamdulillah Sekarang ini yang lagi booming itu Bukan hanya di youtube Tetapi di tiktok lagi boom banget teman-teman Jadi kalau kalian para all shopper Terus pengen bikin konten-konten juga Tentang bisa masa Atau bikin apalah A day in my life Kayak gitu seperti aku Teman-teman itu bisa langsung ke tiktok teman-teman Jadi Mbak Umi Asih Emang tiktok itu bisa menghasilkan uang ya Ya bener banget teman-teman Jadi kalau tiktok itu ya Kalau kalian udah bisa live Banyak banget yang ngasih saweran Stiker atau gift Itu udah jadi uang Dolar terus kemudian menjadi rupiah Teman-teman Terus kemudian Mbak Umi Asih Kalau kalian udah bisa mentautkan Yang gambar tas kecil itu loh ya Kalian lihat di profil aku Kan ada gambar tas kecilnya ya Itu udah bisa di klik Itu juga banyak banget Brand-brand para all shop itu Ngasih sampel ke teman-teman Terus kalian bisa live Tanpa harus setok barang Ya tanpa harus setok barang Kalian udah dikirim sampelnya Tinggal kita ngomong ke para pelanggan Ini loh yang namanya topoki Kayak gini Seperti ini Ini loh yang namanya odeng Kayak gitu Harganya disini Klikannya kuning ya Kayak gitu Jadi menurut aku Untuk para tiktoker ya Untuk bikin konten di tiktok itu Menurut aku lumayan mudah Dibanding di youtube ya teman-teman ya Karena emang kalau di tiktok itu kan Durasinya gak terlalu panjang Dan itu penontonnya juga Lumayan banyak Alhamdulillah banget Sampai sekarang ini Untuk akun tiktok aku itu Sudah mencapai 60 ribu followers ya Alhamdulillah banget Dan dari situ juga Aku tuh sudah mendapatkan penghasilan Dari si tiktok ini Ini aku bukan promosi teman-teman Kemarin ya aku ceritain Aku itu ditawarin bekerjasama Dengan pak koreakun Koreakun yang dia itu Membahas makanannya itu Seputar makanan-makanan korea Entah itu odeng Tompoki Raboki Kayak gitu Dan aku dikirimin sampelnya Dan dikirimin isinya juga Teman-teman Ini yang ada isinya Jadi udah aku masak satu ya Untuk tompokinya Nanti kalau kalian pengen lihat Pengen lihat Bisa tonton di video Tiktok aku Dan itu menurut aku Lumayan wow banget Semakin kita banyak followersnya Di tiktok Semakin banyak juga Para brand-brand itu Pengen bekerjasama dengan kita Makanya kalau kalian punya tiktok Manfaatin sebaik mungkin Bikin video-video Semenarik mungkin Kalian harus modal pede lah ya Kalau seenggaknya Kalau kalian pengen punya penghasilan Tanpa nyetok barang Kita malah dikirimin sampel Apalagi lumayan banget Teman-teman Kita itu dikirimin sampel Makan enak Dapet barang gratis Kayak gitu ya Kita hanya modal bikin video-video Padahal ya Jadi teman-teman Ini nih Yang aku maksud nih ya Jadi aku dikirimin untuk rapokinya Ini udah ada isinya Topokinya udah aku masak teman-teman Dan ini ada odengnya Juga masih ada isinya Kayak gini Dan kemudian kita juga dikasih Sampel yang akan dipajang Ke lemari all shop kita Jadi biasanya Kalau kalian tahu Aku itu biasanya live Misalnya jam 1 Sampai jam 5 sore Di tiktok Itu biasanya Aku live dengan Barang-barang ini Bisa dipajang Kita gak usah modal Mereka yang udah ngasih Barang-barang sampel ini Ke kita Dan itu gratis Tanpa dibayar Sama sekali ya Dan kita Kalau bisa Jualin barang-barang mereka Kita juga dapet komisi Entah itu per produknya Ada komisi 3 ribu 5 ribu 7 ribu Kita tinggal kalikan Berapa kita akan bisa Ngejualinnya Kayak gitu Terus Mbak Omiasi Gimana sih caranya Agar munculin Si gambar tasnya ini Di profil kita Yap Nanti aku akan bahas Next kedua Kalian bisa komentar di bawah Nanti kalian Apa yang ditanyain Pokoknya komentar di bawah Insya Allah Nanti akan aku bikin Fitinya ya teman-teman Atau bikin videonya Supaya teman-teman Nanti pembahasannya Lebih enak Jadi aku ini Bahasnya ini Apa itu namanya Seputar Agar teman-teman itu Tanpa modal uang Modal handphone Udah bisa dapet pekerjaan Dan udah dapet Penghasilan Di rumah saja Yap teman-teman Alhamdulillah Itu tadi Beberapa contoh Usaha Atau pekerjaan Di rumah saja Dengan modal handphone Tanpa mengeluarkan Uang sedikit pun Kita sudah bisa Jualan Sudah bisa Buka usaha Sendiri Kita hanya Modalnya Telaten Pede Dan pastinya Kalian yakin Pada diri sendiri Kalau aku itu bisa Aku pasti bisa Kayak gitu teman-teman Kalau kita udah yakin Pada diri kita sendiri Apa saling-saling Belajar Banyak-banyak Belajar dari orang lain Banyak-banyak Belajar dari konten-konten Orang lain Insya Allah gak ada yang tidak mungkin Ya teman-teman ya Ini yang udah buktinya Aku sendiri Sebagai seorang ibu rumah tangga Deso Teman-teman Di desa Aku hidupnya Udah bisa jadi konten kreator youtube Sudah bisa jadi tiktokers Yang sekarang juga lumayan Udah pengikutnya Sekarang udah bisa penghasilan Alhamdulillah banget Jadi kita itu Pengen beli apa-apa itu Enggak jagain suami Enggak jagain orang tua Kita udah bisa Beli sendiri Kita pengen Kepinginan apa Udah pakai uang-uang sendiri Entah itu Jajan apa Kita juga pakai uang sendiri Seperti itu teman-teman Makanya aku gak pengen Apa itu namanya Racunin yang lainnya Pokoknya teman-teman Yang pengen langsung Apa Terjun ke dunia media sosial Masya Allah Banget Kalian harus niat banget ya Supaya nanti Teman-teman juga berhasil Dan dapat komisi Atau dapat uang Tanpa harus keluar rumah Tanpa harus ninggalin Anak suami Dan kita di rumah saja Udah dapat penghasilan Ya teman-teman Disini aja ya dulu ya Video aku Penjelasanku Seputar mendapatkan uang Hanya modal handphone Semoga bermanfaat Buat teman-teman semuanya Entah itu para ibu rumah tangga Entah itu mahasiswa Atau anak-anak yang baru Perintis usaha Semoga Penjelasanku kali ini Atau tips dari aku ini Itu bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan teman-teman Seperti biasa Kalau kalian suka banget Dengan racun sopi Barang murah Kalian langsung ke link Di bawah Racun sopi Umiasi Jadi banyak banget Barang-barang yang udah Aku rekomendasiin Bisa menjadi ide All shop kalian juga Karena emang Barang-barangnya udah Star seller Star star mall Kayak gitu Dan pastinya Barang-barangnya itu Juga udah Bintang 5 semuanya Langsung aja di klik Nanti mulai jualin yang apa Ambil untung berapa Kayak gitu ya teman-teman ya Untuk yang masih bingung Bisa DM di Instagram aku Atau bisa langsung Komentar di bawah Insya Allah nanti akan Aku jawab ya teman-teman Dan jangan lupa Subscribe dan tekan like-nya Dan share ke media sosial Yang kalian punya Supaya video aku ini Lebih berkembang Dan dukungan kalian ini Alhamdulillah Lebih memotivasi aku ya teman-teman ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax